buah aja goceng bikin 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 dapet ya dapet ya dapet ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi panas panas limas selamat menikmati terus ketemu lagi sama gue Wilson Bison si Tukang Seruput nah kali ini gue lagi di daerah Jakarta Barat tepatnya gue di Kamal Raya nomor 8A disini ada mie ayam yang baru buka nah ini mie ayamnya namanya bagus banget mie ayam berkat semoga kita makan mie ayam ini dapet berkat berkat yang melimpah pokoknya berkat yang banyak ya jadi kalian warga Jakarta Barat langsung dateng sini pokoknya deket Cengkareng kalau patokannya paling gampang nih ya ini ada erafon erafon yang gede ya ketemu erafon sampingnya udah pasti keliatan mie ayam berkat mau tau kan seperti apa jangan lupa dong di klik tombol subscribe ya dikasih like komen-komen yang positif yuk kita makan mie ayam berkat supaya kita dapet berkat halo bro halo halo waduh kayaknya lagi sibuk nih lagi sibuk memijat-mijat bro kita ngobrol dulu ya oh ya boleh gue mau tau nih kenapa namanya mie ayam berkat karena biar bisa jadi berkat untuk orang sekitar wih amin tapi bro biar jadi berkat kayaknya lu itu maskernya udah udah begah-begah tuh kayaknya mukanya terlalu besar bukanya terlalu besar lepas aja lah 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 iya oh gantengnya keluar luar biasa jadi mie ayam berkat tuh supaya jadi berkat buat semuanya betul udah berapa lama lu buka disini kalau untuk cabang yang ini kurang lebih baru satu minggu oh ada cabang yang lain tadi ada berarti pas di seberangnya mes maluku yang kedua di street foodnya grand indonesia yang tanah abang aku itu oh berarti daerah pusat ya iya betul main daerah pusat ini baru daerah barat iya betul ada rencana nambah 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 lagi gak ada dong oh ada dimana lagi masih rahasia tapi wih dih tapi yang pasti kalau nambah lagi gue harus diundang pasti betul ya sebagai pembukaannya gue harus diundang karena udah kuning-kuning semua terus buka dari jam berapa sampai jam berapa buka untuk kalau disini-sini yang Jakarta Barat yang Jakarta Barat dari daerah kamal ini dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore wah berarti makan pagi sarapan yang sebelum berangkat kantor masih bisa ya bisa terus yang pulang kantor masih bisa makan makan siang masih bisa cemilan sore masih bisa bisa tempatnya pun enak cemilan malam pun juga masih bisa masih bisa jangan lupa jangan lupa jualan dulu nih bapak ya tuh ada apa mie nya mie kecil doang atau ada mie yang lain-lain ada mie kecil, mie lebar, kue tiao, mih mie lebar nya dia lihat diri sini ya mie kecil, mie lebar mie kecil, mie lebar mie kecil, mie lebar ada kue tiao kue tiao dihul heheheheh kalau bukan orangnya gue gempak nih orang ya jadi itu toppingnya toppingnya bashol sama pangsit ada ayamnya dong ayamnya ayam kecap basicnya ayam kecap betul ini resepnya resep mana nih resep dari orangtua orangtua turunan menurun iya bisa dikatakan tapi berarti ini menu nama-nama sendiri berarti semua nama sendiri konsep konsep tempat menu segala macem itu nama sendiri tapi untuk resep dari orangtua wooo okeh kalau gitu gini gue mau cobain yang terbaiknya yang paling enaknya menurut lu tapi gue suka mie kecil paling enak tau gak apa di sini apa pangsitnya yaudah mie kecil pake pangsit pake bashol sekalian oke siap lu bikin komplit yang paling the best yang paling spesial tapi gue mau colong ilmunya diam-diam ya kita liat cara masaknya biar kita tiru entah kita bisa jualan boleh ya boleh 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 itu gue bilang mie lagi yang penting ada harganya aja yaudah pokoknya gue mau liat cara masaknya nanti gue mau masak sendiri boleh 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 yaudah let's go mau sekarang aja masak sendiri ya gue udah let's go dia boleh lu dulu ya masak oh ya ulang 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 lagi let's go nya gak usah ulang udah noturnya langsung buah 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 iya ini dia makanan gue sudah nyampe atas meja nah nah motonya dia kalo sampe gak enak ini gak usah dibayar ya jadi kalian bisa makan-makan-makan tinggal setengah bilang aja gak enak hahaha gak gitu ya oke jadi dia ada mie nya banyak yang gue pesen disini adalah mie complete nya kalo kita liat dari daftar menu ini harganya 30 ribu kalo mie ayamnya aja itu 18 ribu kalo pake baso doang atau pake paksit doang cuma 25 ribu saja gue udah gak sabar ini cukup wangi jadi gue tambah lapar dan sebelum kita bersantap ada baiknya kita bersyukur dulu dengan waktunya berdoa nah berdoa sudah tadi kita colong-colong cara masak ya ntar gue mau gangguin masaknya ya gue coba masak ya hahaha iya 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 gimana bro gue masak ya bro ya iya 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 oke mantap nah sekarang gue mau cobain dulu rasa yang based on originalnya dari dia ya apalagi ini yang bikinnya langsung tangannya si bosnya ya awas aja kalo sampe gak enak sentil hahaha iya 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 wuh mantap banget bos tekstur mie nya ini kecil bagus tingkat kematangannya kalo dari gue liat sudut pandang mata ya ini oke lah ya nah langsung aja kita seruput 떠 good boy hmm 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 huh hmm 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 o response guet Dari tingkat kenyalnya udah pas, jadi matangnya udah bagus banget, terus rasanya tadi juga dia udah berani banget, ada gurinya, ada asinnya. Tadi gue nyempet sebelum syuting, gue bilang, gue bagi kecap asin dong. Dia bilang, gak ada, kita gak siapin kecap asin di atas meja. Yakin lu sama rasanya? Yakin. Nyata bener, asinnya buat gue udah pas. Gue bagi orang yang suka asin, ini asinnya udah cukup. Jadi gak terlalu asin juga dan gak kurang asin. Jadi, wah nikmat banget. Ayamnya ya, dia tipe ayamnya ayam kecap. Ini, soput boy. Gurih manis. Mantap. Dagingnya juga empuk, gak alot, gak keras. Wah, pangsit. Pangsit tadi juga dia, baru dibikin ya. Pake daging ayamnya dibikin ya. Dalamnya ya. Dan ini semua 100% halal. Soput boy. Yang gue komenin adalah tingkat matangnya pas, kulit pangsitnya lembut, dagingnya juga berasalah. Mantap. Baso, baso sih harusnya sih pasti enak ini. Soput boy. Oke, sekarang gue mau cobain kuahnya. Kuahnya juga original ya. Apakah kuahnya ini sudah gurih dan nikmat? Kita coba dulu ya. Soput boy. Oh, kuahnya hanya rasa kaldu. Ya jadi memang harus dibungguin lagi ya. Dan gue kasih kecap asin. Ya, mantap. Dan ini ada sambalnya. Sambal racikannya. Ya, jadi kita harus wajib pake sambal racikannya. Mantap. Oh, mantap banget. Kita aduk-aduk. Warnanya menjadi merah meronah. Jadi lebih segar. Dan gue yakin ini tambah nikmat. Oke, jadi ini warnanya sudah mulai ada warna kemerahan dan ini lebih segar. Dan gue yakin ini jauh lebih enak. Stroot boy. Wow. Kita di sirkuit. Pedasnya nikmat, pedasnya gurih. Jadi nggak cuma rasa pedas doang. Wah, enak banget nih. The best, the best. Enak. Oke, pokoknya sudah enak banget buat gue. Yang berkat ini kalian wajib datang, wajib makan, wajib ramekan. Yang daerah Jakarta Barat datang ke daerah Menceng di jalan kamar raya nomor 8A. Patokannya Aerafon, langsung ketemu. Akhir kata gue mau pantun dulu nih. Waktu kecil main kelereng. Cakep. Udah gede, angkat berat. Cakep. Kalau kalian daerah Cengkareng, jangan lupa makan mie ayam berkat. Akhir kata gue bisa-bisan, waktunya bersikur. And see you. Bye-bye. The best.